selamat malam apa kabar anak-anakku kelas 8 doa bapak harapan bapak semoga kalian semua tetap sehat semua tetap baik dalam menunjukkan Tuhan Yesus sudah berdua bulan kita tidak berjumpa ya tapi bapak percaya kalian berada di rumah tetap belajar, tetap beribadah tetap berdoa semoga bada ini pasti berlalu tinggal hitungan beberapa minggu ke depan kalian akan menghadapi penilaian akhir semester ataupun yang menaikan kelas nah ini ada kisih-kisih yang bapak berikan kali ini dalam penilaian semester ada 50 soal pilihan ganda 50 soal pilihan ganda ini soalnya berkisar tentang yang kemarin-kemarin kalian sudah belajar mungkin ada beberapa soal dari PTS yang bapak ambil untuk menambahkan nah ini berbicara seperti pokok bahasannya tentang setia dalam beribadah berdoa membaca Alkitab tentang hidup bersyukur tentang keteladanan Yesus tentang tantangan iman masa kini gitu jadi sebuah kontekstual semester kali ini berbicara tentang sebuah hal yang langsung kita lakukan nah dalam kisih-kisih ini bapak akan berikan langsung sesuai dengan indikator soalnya jadi nomor 1 sampai 50 yang bapak jelaskan ini itu berarti soal nomor 1 sampai 50 indikator soalnya seperti itu ya yang pertama untuk tidak membuang waktu ya sebagai persiapan kalian pengertian tentang doa gitu kalian tahu pengertian doa itu apa nah kalau misalnya contoh soalnya kayak begini contoh ya contoh bukan berarti ini soalnya doa adalah napas hidup titik-titik-titik A misalnya napas hidup manusia sendiri B orang percaya C bla 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 D bla 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 gitu jadi yang pertama itu tentang sebuah pengertian doa yang kedua kalian lihat di dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42 kisah para rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42 nah disitu tentang menentukan makna ibadah jadi kalian lihat tentang kisah para rasul pasal 2 ayat 41 42 itu menceritakan tentang cara hidup jemaat mula-mula soalnya berkisar tentang itu yang ketiga rasul yang dalam pengajarannya bisa membuat banyak orang bertobat itu ada di kisah para rasul juga rasul siapa yang ketika dia melakukan tugas tanggung jawab pelayanan banyak orang datang berbondong-bondong untuk tertoba misalnya apakah rasul yohanes rasul bla 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 itu jadi opsinya gitu soal indikator soal nomor 4 dan soal nomor 5 itu berbicara tentang ketika memberikan nama lain dari pentakosta gitu jadi soal nomor 4 dan soal nomor 5 itu berbicara tentang nama lain dari pentakosta nama lain dari pentakosta itu apa hari apa kematian atau natal sementara yang tadi nomor 5 itu hari keberapa setelah Yesus bangkit disebut dengan nama atau istilah hari apa gitu kan jadi tidak susah pokoknya soal nomor 4 dan nomor 5 itu berbicara tentang apa sebuah peristiwa pentakosta jadi kalau misalnya ada hari kelima puluh ada hari keempat puluh itu nama lainnya apa berikut nomor 6 dalam matius pasal 6 ayat 5 sampai 8 kira-kira mampu menentukan isi ayat alkitab ini matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8 matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8 jadi kalian ayat firman itu kalian kalau dihafal boleh tapi minimal kalian lihat ya matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 yang berikut nomor 7 nomor 7 nomor 8 nomor 9 indikator soal nomor 7 nomor 8 nomor 9 itu disebutkan taman yang merusak hubungan manusia dengan Allah itu nomor 7 kira-kira taman apa yang merusak hubungan antara manusia dengan Allah ada taman yang menjalin hubungan hubungan antara manusia dengan Allah itu kembali rucu itu taman Getsemani ketika Yesus berdoa jadi hubungan manusia kembali ada nah taman yang merusak hubungan manusia dengan Allah disebut apa nomor 8 doa yabes doa yabes dalam 1 tawarik pasal 4 ayat 10 doa yabes di dalam 1 tawarik pasal 1 tawarik pasal 4 ayat 10 jadi artinya cara doa orang yang benar itu seperti apa itu bapak kasih contoh ya cara doa orang yang benar itu seperti apa apakah berdua sambil jalan-jalan misalnya kayak begitu yang berikut nomor 9 makna matius 21 ayat 22 makna dari matius 21 ayat 22 jadi kalian lihat matius 21 ayat 22 jadi ketika kalian baca ayat itu makna dari matius 21 ayat 22 berikut nomor 10 nomor 10 disini kira-kira aspek-aspek apa yang perlu kita telah adani dari Yesus gitu jadi aspek apa yang perlu kita telah adani dari Yesus misalnya kayak orang Kristen setia beribadah berdua kepada Allah dan membaca Alkitab karena apa misalnya karena dia kesetiaan beribadah berdua dan membaca Alkitab itu bisa menghasilkan pencerahan hidup jadi bapak ulang sekali lagi misalnya kayak gini orang Kristen yang setia beribadah berdua kepada Allah membaca Alkitab itu karena apa karena misalnya kesetiaan beribadah berdua dan membaca Alkitab menghasilkan pencerahan hidup kira-kira benar gak itu benar kan atau yang lain lagi jadi kalian cari kalian cari ya aspek-aspek yang perlu kita telah adani dari Yesus gitu iya nomor 11 dan 12 ya bapak lanjut nomor 11 dan 12 indikator soal nomor 11 dan 12 yang nomor 11 pencobaan iblis yang pertama kepada Yesus itu tentang apa ingatkan ada Yesus dicoba berapa kali ya 3 kali pencobaan Yesus yang pertama itu apa nanti cari di Alkitab ya Alkitab mana yang kedua soal nomor 12 itu pencobaan iblis kepada Yesus yang kedua dan ketiga itu apa jadi jangan salah jangan kebalik yang harusnya kedua kalian taruh ke satu yang ke satu kalian taruh yang ketiga yang ketiga kalian taruh yang kedua jadi hafal pencobaan Yesus tiga kali iblis mencoba Yesus yang pertama apa yang kedua apa yang ketiga apa itu indikator soal nomor 11 dan 12 yang nomor 13 kalian lihat dalam Roma pasal 12 ayat 12 Roma pasal 12 ayat 12 soalnya berkisah itu aja Roma pasal 12 ayat 12 bentuknya dalam bentuk apa tinggal kalian nanti pilih A, B, C, D pokoknya hafal tentang Roma 12 ayat 12 berikut indikator soal nomor 14 dan 15 14 dan 15 itu berbicara tentang buah-buah roh kalian cari di alkitab kitab mana yang berbicara tentang buah-buah roh harus kalian hafal buah-buah roh apa kasih kelemah lembutan nah itu terdapat di kitab apa lalu lihat jumlah buah-buah roh ada apa jangan begini membunuh itu apakah termasuk buah-buah roh membenci enggak kan nomor 16 dan 17 indikator soal 16 dan 17 kalian lihat Amsal 17 ayat 22 Amsal 17 ayat 22 dan Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7 Bapak ulang Amsal 17 ayat 22 dan Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7 itu berkisar tentang itu aja makna daripada Filipi 4 ayat 4 sampai 7 itu tentang apa Amsal 17 ayat 22 itu tentang apa ya kan tinggal pilihan gak ada opsin yang penting soalnya berkisar tentang kedua firman itu untuk nomor 16 dan 17 nomor 18 nomor 18 memaknai hidup bersyukur menurut 1 Thessalonica pasal 5 ayat 17 sampai 18 itu apa memaknai hidup yang bersyukur menurut 1 Thessalonica pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat 18 itu apa itu soal nomor 18 soal nomor 19 arti bersyukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI apa arti bersyukur menurut KBBI ya soal nomor 20 bisa kalian bisa memberikan contoh hidup bersyukur yang dimiliki oleh seorang rasul walau dia di penjara contoh hidup bersyukur yang dimiliki oleh seorang rasul walau dia di penjara maaf maaf itu nomor 21 nomor 20 nomor 20 itu kalian mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk ucapan syukur yang dilakukan oleh orang beriman artinya kalian bisa mengidentifikasikan bentuk-bentuk ucapan syukur yang dilakukan oleh orang beriman itu soal nomor 20 misalnya kayak gini ya bentuk-bentuknya kayak gini ya misalnya hati yang gembira adalah salah satu akibat dari hidup bersyukur tetapi semangat yang patah itu berarti A B C D sudah lebih spesifik yang berikut nomor 21 itu tadi mampu menentukan hidup contoh hidup bersyukur yang dimiliki oleh rasul walaupun dalam penjara rasul yang di penjara siapa siapa Paulus kan ya Paulus selama di penjara dia pernah mengeluh tidak dia pernah ngomel-ngomel tidak jadi soal nomor 1 berkisar tentang itu ya nomor 22 nomor 22 sikap yang menjadi contoh bagi kita oleh Nabi Yeremia dalam ratapan 3 ayat 17 sampai 26 sikap yang menjadi contoh bagi kita oleh Nabi Yeremia dalam ratapan 3 ayat 17 sampai 26 jadi Nabi Yeremia dia menuliskan dalam ratapan 3 ayat 17 sampai 26 kalian baca nah dalam makna dari kitab ratapan pasal 3 ini apa ya jadi berkisar tentang ratapan 3 ayat 17 sampai 26 soal nomor 23 itu sama tentang Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 itu soalnya juga sama ya jadi makna daripada Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 ini apa berikut nomor 24 untuk mendapat cara bersyukur dari Habakuk dan Yeremia jadi cara untuk bisa mendapatkan cara bersyukur dari Nabi Habakuk dan Yeremia itu seperti apa jadi kayak apa yang kita pelajari dari Habakuk dan Yeremia ini sehingga mereka bisa tetap bersyukur walaupun mereka hidupnya susah walaupun mereka hidupnya sengsara nah jadi cara bersyukur yang ditunjukkan oleh Nabi Habakuk ini apa apa yang kita pelajari yang berikut nomor 25 menunjukkan contoh tindakan nyata di gereja di sekolah sebagai wujud mengucap syukur kalian tahulah jadi ketika kita datang gereja cara mengucap syukur kayak gimana kalian pasti pernah pergi ke sekolah minggu atau ke pelayan anak pelayan remaja jadi contoh-contoh tindakan nyata di gereja maupun di sekolah sebagai wujud mengucap syukur misalnya seperti apa contoh bersyukur di gereja dan sekolah blablabla A, B, C, D berikut nomor 26 mampu menjelaskan dampak bagi kita yang hidupnya bersyukur jadi kita mampu bisa menjelaskan bagaimana kita hidup bersyukur kayak begini pelajar yang tahu hidupnya bersyukur akan selalu dipenuhi dengan marah-marah mengomel itu nah kayak gitu ya berikut nomor 27 Efesus 5 ayat 1-4 makna dari Efesus 5 ayat 1-4 Efesus 5 ayat 1-4 nomor 28 indikator soalnya mampu menjelaskan contoh ucapan syukur di lingkungan kita berada jadi contoh ungkapan syukur ucapan syukur di lingkungan tempat tinggal kita atau di lingkungan kita berada seperti apa atau bergaul cuma dengan sesukur saja atau seagama saja saja kayak gitu kan yang berikut 29 bagaimana menentukan cara untuk menghadapi tantangan dalam Roma pasal 5 ayat 3-4 bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi tantangan dalam Roma pasal 5 ayat 3-4 itu nomor 29 jadi kalian baca Roma pasal 5 ayat 3-4 gitu nanti soalnya berkisar itu juga oke yang berikut nomor 30 30 dan 31 artinya mampu menunjukkan bukti kasih Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus sesuai dengan kitab Injil Yohanes 3 ayat 16 ya mampu menunjukkan bukti kasih Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus sesuai dengan kitab Injil Yohanes 3 ayat 16 itu indikator soal nomor 30 dan 31 nanti kalian tau kan Yohanes 3 ayat 16 kalian baca berikut nomor 31 kasih Yesus yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16 itu apa berikut nomor 32 mampu menunjukkan sifat Allah sesuai dengan ayat Alkitab 1 Korintus pasal 13 sifat Allah sesuai dengan 1 Korintus pasal 13 1 Korintus pasal 13 berbicara tentang apa nanti lihat ya berikut nomor 33 jenis-jenis kasih menurut 1 Korintus 13 jenis-jenis kasih menurut 1 Korintus pasal 13 kasih itu apa panjang sabar murah hati bla 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 ada berapa jadi kalian lihat berikut nomor 34 35 36 34 35 36 itu berbicara tentang sikap rela berkorban dalam hal iman dan pencobaan iman sikap rela berkorban dalam hal iman dan pencobaan iman 34 35 dan 36 misalnya kayak gini iman yang bertumbuh dalam diri orang percaya dapat kita lihat dari A B C Atau selain relasi yang baik pribadi kepada Allah iman juga perlu menjalin relasi yang baik bla 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 jadi berbicara 34 35 36 itu berbicara tentang sikap rela berkorban dalam hal iman dan pencobaan iman 37 telah dan apa saja yang ditemukan dalam kisah pengorbanan Yesus banyak kan ya kira-kira nanti kalian baca yang penting kalian tahu teladan apa saja yang ditemukan dalam kisah pengorbanan Yesus 38 kalian mampu menunjukkan tanda Allah terus berkarya tanda Allah terus berkarya manusia harus menjaga kehidupannya tetap terpot kepada Allah dengan cara cuek kepada Allah itu kah ya itu nomor 38 nomor 39 nomor 39 mampu menjelaskan puncak pengorbanan Yesus nomor 39 maaf 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 puncak pengorbanan Yesus jadi misalnya Daniel dapat menunjukkan bahwa ia menilai krisis apabila A B C D apabila mengasihi sesama suku mengasihi teman yang baik sama dia aja apakah begitu nah nanti 39 itu dia berbicara tentang puncak pengorbanan Yesus mampu bisa menjelaskan nomor 40 proses untuk tidak melakukan dosa berbicara tentang dosa proses untuk tidak melakukan dosa yang diperlukan orang yang masih hidup di dalam dosa adalah A B C D 41 menyebutkan nama tokoh pekabar Injil dalam Alkitab yang merespon teladan Yesus teladan yang Yesus ajarkan 41 indikator soalnya menyebutkan nama tokoh pekabaran Injil di dalam Alkitab yang merespon teladan yang Yesus ajarkan ke nomor 41 rasul-rasul yang sebelum dia bertobat dan sudah bertobat banyak kan ada yang mati martir siapa pokoknya berkisar tentang tokoh nama seorang tokoh kabar Injil dalam Alkitab yang merespon teladan yang Yesus ajarkan 42 menentukan bentuk pengorbanan Yesus menentukan bentuk pengorbanan Yesus jadi kehidupan Yesus ketika ada dalam pengorbanan hidupnya untuk menebus kita dari dosa seperti apa seperti apa 43 43 43 menghayati iman menurut Ibrani pasal 11 ayat 1 berkisar tentang itu Ibrani pasal 11 ayat 1 yang berikut 44 orang benar akan hidup oleh imannya maksudnya apa orang benar akan hidup oleh iman nah kutipan ayat ini dia mengandung pengertian apa berarti tanpa iman orang bisa mati atau apa ya 45 contoh hidup orang yang berbeda yang beda dalam kritis yang mengalami pertumbuhan iman contoh hidup orang yang berbeda dalam kritis yang mengalami pertumbuhan iman bukan orang yang berbeda maaf orang yang berada contoh hidup orang yang berada di dalam kritis yang berada di dalam yang mengalami pertumbuhan iman itu seperti apa 46 mampu memahami pertumbuhan iman kristiani mampu memahami pertumbuhan iman kristiani 47 memberikan contoh saat Yesus menghadapi cobaan di padang gurun memberikan contoh saat Yesus menghadapi cobaan di padang gurun teladan yang dapat kita contohi dari Tuhan Yesus saat mengalami pencobaan di padang gurun apakah Yesus dia membalas kejahatan itu membalas kejahatan kepada iblis maksudnya atau Yesus dia pasrah saja jadi teladan apa yang kita dapat contohi dari Yesus yang ketika dia mengalami pecobaan di padang gurun 48 48 apa yang diminta Daud di dalam Masmur pasal 27 ayat 4 apa yang diminta Daud dalam Masmur pasal 27 ayat 4 apa nanti lihat ya di Masmur 27 ayat 4 49 mampu menunjukkan Masmur 23 ayat 6 itu aja Masmur 23 ayat 6 jadi kalian baca Masmur 23 ayat 6 ya nomor 50 nomor yang terakhir mampu menjelaskan Daud merasa dekat dengan Allah mampu menjelaskan kenapa Daud merasa dekat dengan Allah kalau dalam Masmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 Daud merasakan aman dekat dengan Allah sehingga ia mengatakan apa jadi soal nomor 50 itu Masmur 23 juga secara keseluruhan jadi 49 50 itu ada hubungannya nah ketika Masmur 23 itu dia merasa dekat dengan Allah karena apa mengapa dan bagaimana ya ini mungkin 50 soal kisih-kisih untuk kalian ada dalam penilaian akhir semester bapak yakin apa yang bapak buat ini bapak percaya kalian pasti bisa ada soal beberapa soal yang bapak ambil dari PTS kemarin untuk agama kristen dan katolik bapak jadikan satu jadi belajar baik-baik masih ada 3 minggu ke depan nanti bapak coba lagi kirim dia punya microsoft word untuk kalian untuk kalian belajar kalau tidak dari yang bapak sudah kirim oke selamat belajar sukses selalu semoga badai ini berlalu dan kita bisa berjumpa di semester yang baru bisa bertemu dan bisa bercanda tawai bersama Yesus pasti kita bisa dan kita menang sampaikan salam hormat dan itu pada orang tua kalian semua Tuhan memberkati kalau misalnya ada yang tidak mengerti atau kurang paham bisa WA di grup kita ya oke selamat belajar Emmanuel